Kecamatan Semenggaris terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Termasuk ke dalam daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sejak tahun 2016, Semenggaris telah dilistriki oleh PLN selama 12 jam. Kini, berkat kerja nyata PLN untuk menghadirkan terang ke seluruh pelosok Indonesia, listrik Semenggaris telah menyala 24 jam. Untuk meningkatkan layanan listrik menjadi 24 jam, PLN menambah kapasitas PLT-DDC menggaris sebesar 200 kW. Dari yang sebelumnya 400 kW, kini menjadi 600 kW, dengan beban puncak 207 kW. Dari bulan Juni saya ketemu pimpinan PLN, dan saya teriak tentang perlunya perbatasan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bahwa mereka sudah melistriki perayaan, dengan membawa tiang listrik dari perbatasan Malaysia. Tepuk tangan dulu buat PLN. Saya berharap apresiasi kepada PLN ini, Pak Saleh, atas usaha memujudkan Kalemang Utara berubah maju dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak Jem, sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Si Manggaris, sudah bisa berasef, sudah bisa berkipas sakin, sudah bisa jualan es yang siang-siang ya. Masyarakat setempat pun menyambut gembira atas hadirnya listrik 24 jam dari PLN. Mereka amat bersyukur, karena segala aktivitas dari pagi hingga malam menjadi lebih lancar dengan adanya listrik. Terima kasih kepada PLN, karena anak sudah bisa belajar di rumah, dan bisa masak, bisa nyuci. Kalau ada PLN di siang hari, dari pagi saya bisa nonton pagi-pagi, saya bisa mencuci pagi-pagi. Biasanya malam nyuci kan, sekarang pagi sudah cuci, masak bisa pagi. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, listrik 24 jam di Semenggaris juga amat dirasakan manfaatnya bagi fasilitas pelayanan publik, salah satunya Puskesmas. Perangannya cukup bau seh, karena kan kalau listriknya lebih gini, tempatnya simpan vaksin kan lebih bagus. Karena kan vaksinnya simpan di pesa. Lebih aman lagi. Lebih aman. Ya, kalau jaga kayak jaga siang kan, ya lebih bagus lagi, tidak panas. Ke depannya, upaya maksimal akan terus dijalankan oleh PLN dalam menerangi daerah 3T. PLN akan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui listrik yang berkeadilan. Ya, ini tentu sebagai langkah awal bagi kami, bagi PLN wilayah Kautimra, karena PR kami masih sangat banyak, masih sangat cukup besar ya. Kita harus melistriki bertahap dan targetnya kita sampai tahun 2023, insya Allah. Sebenarnya 220 desa yang sebagian besar tersebar di daerah perbatasan ya. Nah, ini wajib kita upayakan agar segera terlistriki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.